Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke ketemu lagi bersama kami berdua ya Pak Arief dan Pak Ahmed Oke hari ini kita bertemu di pembelajaran riset ya Di pertemuan pertama di pembelajaran riset hari ini Kita mau sharing-sharing dulu terkait dengan Pengalaman riset yang pernah dilakukan oleh kak kelas sekalian Mulai dari event pertama sampai event yang paling bergensi dulu Silahkan Pak Ahmed Nah saya disini akan menceritakan ya Tentang LKIR dulu Nah nanti kalau untuk yang robotik bisa ke Pak Arief dulu Nah LKIR untuk program SIP itu Kami sendiri pada tahun 2019 Itu pertama kali mengikuti event tersebut Nah waktu awal memang dilihat dari ide-idenya Itu agak asing untuk anak-anak SMA Karena dari proposal atau ide-idenya yang lolos itu Kebanyakan soal penelitian anak-anak mahasiswa Namun bedanya apa? Kalau anak-anak mahasiswa itu ada analisisnya secara detail Namun kalau yang untuk SMA Meskipun detail namun tidak di analisis pakai analisis SPSS Nah ketika kami mengikuti LKIR Disitu kan ada 4 tema Nah sebenarnya untuk tahun kemarin Itu yang paling banyak kita kirim itu di ilmu pengetahuan hayati Nah itu ada sekitar 15-an Kemudian yang teknik ada 4 Kemudian untuk yang ilmu kelautan dan kebumian itu hanya satu Nah itu satu-satunya yang dikirim Nah dan Alhamdulillah Yang satu-satunya dikirim itu berhasil lolos Nah itu judulnya apa? Agible film dari mikroalga dan terasa daun mangrove Kemudian yang kedua ada yang tema teknik Itu beras analog dari lamun Nah untuk penelitiannya sendiri Ketika lolos proposal Otomatis kan kebutuhan lab itu sangat menentukan Nah kakak-kakak kalian itu penelitiannya di mana? Di BBAP dan di lab terpadu Nah mereka di sana selama 1 bulan atau 2 bulan Itu nginep di sana dan melakukan penelitian di sana Sekaligus buat laporannya Nah itu penelitiannya dari pagi sampai malam Itu memang proses perjuangan ya Untuk mencapai sesuatu Nah itu yang sekilas dari LKIS Oke kemudian lanjut yang event yang berikutnya ya Bukan berikutnya Ini sebenarnya yang mau saya ceritakan adalah event Waktu pertama kali ya Pertama kali di tahun pertama Sekolah Man 1 Kudus itu baru membuka Program unggulan Program riset Nah waktu itu Event pertama yang kita Ikuti itu adalah UNS Dan kompetisi robotik madrasah tingkat nasional Nah saya mau cerita yang di kompetisi robotik tingkat nasional yang diselenggara sama kemenak pusat itu Nah nanti bagi kalian yang sudah punya judul itu silahkan untuk dikonsulkan ke pembimbingnya Nah nanti dari pembimbing itu hanya Dari pembimbing nanti akan melakukan tiga langkah saja Yaitu judul diterima Judul dikembangkan Atau yang ketiga adalah judul ditolak Nah contoh pada event kompetisi robotik yang pertama kita ikuti dulu itu Judulnya adalah Mosugemo Monitoring suhu getaran dan karbon monoksida pada bencana gunung meletus Nah waktu itu Judul yang mereka ajukan itu hanya monitoring gempa saja Nah jadi ada anak Ada siswa konsultasi ke guru pembimbingnya Nah dia bilang Pak saya mau konsultasi Saya mau bikin alat tentang deteksi bencana gempa misalnya Nah dia Konsulnya seperti itu Nanti kami pakai sensor getaran saja Nah dari judul tadi Nah kemudian kami olah Kami kembangkan Untuk Dijadikan Bukan untuk peringatan dini pada gempa Tapi kami kembangkan Untuk monitoring bencana pada gunung meletus Kemudian variable penelitiannya kami tambahkan Suhu Monitoring suhu dan monitoring karbon monoksida Nah jadi seperti itu Jadi nanti bagi kalian yang sudah punya judul Itu tidak usah malu-malu untuk berkonsultasi Nah nanti ketika kalian sudah konsultasi Nanti yang akan dapat Yang kalian dapatkan dari pembimbing itu hanya tiga Judul diterima Judul dikembangkan Atau judul ditolak Nah ketika judul kalian ditolak itu Kalian tidak boleh patah semangat Seperti itu Jadi kalian harus Terus semangat Cari Judul yang lain Kemudian ikuti Arahan dari pembimbing Seperti itu ya Nah ini kan sudah mulai masuk ke pembelajaran riset Nah nanti bagi kalian yang mau konsultasi Itu tidak usah malu-malu kalau mau ngechat ke guru pembimbingnya Tapi ada syaratnya Ada syaratnya ketika kalian mau Chat ke WA gurunya Nah syaratnya adalah Sopan Ya kan Pak Ahmed Ya betul sekali Nah sopan itu yang seperti apa Pak Ahmed Ya Ketika chat dengan guru pembimbing Yang pertama itu salam dulu Kemudian perkenalkan namanya Terus asal kelasnya Nah chatnya yang baik pokoknya Pak Izin Konsultasi Bimbingan Idenya apa Nah itu Disampaikan Di WA Itu ya Nah kemudian Ketika ngechat Nah ini ada ngechat yang Contoh ngechat yang tidak sopan ya Chat yang tidak sopan itu biasanya diawali dengan P Nah seperti itu Jadi pernah ada yang chat kok Ke gurunya Itu chatnya P Nah itu namanya chat yang tidak sopan Jangan seperti itu ya Pokoknya ingat Jadilah generasi yang baik Kalau kalian mulainya baik Insya Allah hasilnya juga akan Baik kedepannya Kemudian Sharing lagi ya Sebenarnya event yang ada di SIP itu Banyak banget Tambah aja ketika Sudah dijelaskan Pak Arief tadi Mengikuti kompetisi robotik Kemudian ada Spa UNS Satu lagi Itu PIF UNS Nah itu pertama kali Cuma Kami Masih belum Meloloskan Itu belum lolos ya Namun Di tahun Berikutnya Alhamdulillah Juara Pertama Nah itu Lalu belajar dari Pengalaman Pokoknya ketika Kalian sudah memulai Project Menemukan Menemukan Ide nya Kemudian kalian Lombakan Kemudian hasilnya Masih belum Puas Dalam istilahnya Itu jangan Patah semangat Dicari Apa kendalanya Apa problemnya Kemudian Apa keunggulan Dari tim lain Itu dijadikan Pembelajaran semuanya Setelah Dapat pembelajaran semuanya Baru kalian Aplikatifkan Terus Contoh ya Contoh Ini sharing saja Kakak kelas kalian Itu Namanya Saya sebutkan saja Namanya Santika Nah itu Dia kelas 1 Itu Mengirim Banyak Paper Di PIV UNES Kemudian LITI Kemudian MyRest Itu kelas 1 Lolos saja Tidak Atau tidak pernah Lolos sama sekali Belum beruntung ya Namun Di kelas 2 Dia coba Lagi Dan akhirnya Berhasil Di KTI DCF Bunde Dan memperoleh Juara Intinya Pantang menyerah Pokoknya Satu lagi Kakak kelas Kalian yang Bernama Bidia Dan Nadia Itu Selama 2 tahun Mencoba Masih belum Lolos Dan Alhamdulillah Lolosnya itu Malah di Kompetisi Bergengsi Di LKIR Lipi Tahun ini Mereka Maju sebagai Wakil Man 1 Khusus Nah Selain itu Ya Pastikan dijelaskan Wahmed Tentang Usaha Ya Nah Usaha itu Tidak akan Lengkap Tidak 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 Seimbang Jika Tidak Disertai Dengan Apa Dengan Doa Pokoknya Ketika kalian Memulai Usaha Yang penting Ihtiarnya Nah Sholat 5 Waktunya Dijaga Dan Ini Untuk berlaku Untuk semuanya Bangun Di Sepertiga Malam Kalian Tahajud Nah itu Kakak-kakak Kelas kalian itu Biasanya Seperti itu Jadi Usaha dan doa itu Harus kalian Seimbangkan Itu ya Ada lagi Pak Med Nah Bagi kalian Yang Sudah Mengenal Kakak-kakak Kelas Atau Diajak Satu Tim Dengan Mereka Kalian bisa Konsultasikan Terus apa Kepo Dengan Ide-ide riset Kakak-kakak Kelas kalian Chat aja Gak apa-apa Jangan malu Kalau mau Tanya Jangan malu-malu ya Kemarin Ada yang bilang Kakak kelasnya Sudah kenal Sama kakak kelasnya Kemudian bilang Kakak kelasnya Mau chat ke pembimbingnya Katanya Malu Kalau mau chat ke pembimbing Tidak usah malu-malu ya Kalau misalnya Chat ke pembimbing Tapi ternyata Tidak dibalas Hanya di-read saja Ya Tidak masalah Jangan terus Kalian berkecil hati Kemudian kalian Ngambek Gak mau ngechat lagi Jangan Kalau misalnya Chat kalian tidak Dibalas sama pembimbingnya Ya Ditunggu saja Ditunggu Sampai Dibalas Kalau misalnya Masih tidak dibalas Hari berikutnya Chatnya kalian copy Kalian paste Kirim lagi Tidak apa-apa Seperti itu Yang penting chatnya sopan Nah intinya pasti Kita fast respond Kalau Tidak ada Kurusan Itu ya Ada lagi Pesan untuk Anak-anak kelas 10 Pak Ahmad Nah untuk kelas 10 Karena memang Sistem pembelajarnya Itu secara daring Tapi Dari kami itu Harapannya memang Pembelajarannya Tetap muka Namun Sesuai protokol Dan arahan Kepala sekolah Dilaksanakan Secara Daring Tapi tidak apa-apa Pokoknya Tetap optimis Sebisa mungkin Kami akan Memberikan yang terbaik Dan Mengarahkan Supaya kalian itu Paham Apa yang Kami Sampaikan Nanti ke depannya Mana ada tambahan Pak? Saya kira itu Yang dapat kami Sampaikan di Pertemuan pertama Di pembelajaran Riset pada Hari ini ya Nah Sekarang nanti Kalau sudah Punya Ide Bisa Dikonsulkan Ke pembimbing ya Nanti kalau Ide kalian Berupa Alat Sekitar Permasalahan Robotik Nah nanti Konsulnya ke saya Kalau Berkaitan Sama lingkungan Sama biologi Ke pahamed Kalau kimia Ke bunurul Fisika Sama Buzida Pak saya belum Tahu caranya Mencari judul Nanti bertahap Akan kami Jelaskan Bagaimana Caranya Mencari judul Kemudian caranya Browsing Kemudian caranya Men-download Jurnal Dan sebagainya Itu ya Saya kira itu Yang dapat kami Sampaikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Salam Ngarit